SMP Negeri 1 Pontianak masih menjalankan sistem belajar daring untuk sebagian besar siswa. Untuk meringankan beban orang tua dalam menyediakan kuota internet, pihak sekolah memberikan kuota internet hasil kerjasama dengan salah satu operator seluler. Pada Senin pagi, para orang tua atau perwakilan siswa mendatangi sekolah dengan membawa sejumlah berkas untuk mendapatkan kuota tersebut. Yang seluruhnya kami berikan kepada siswa, namun yang jelas mereka yang mengikuti pembelajaran daring ya, supaya tidak ada terkendala apapun. Kebetulan kita diberinya lebih dari yang kita ajukan, ya Alhamdulillah semua siswa dapat, kecuali siswa kelas 9 karena kelas 9 sudah tatap muka. Saat ini SMP Negeri 1 Pontianak hanya melaksanakan sekolah tatap muka untuk kelas 9. Sekolah tatap muka dilakukan dengan protokol kesehatan sehingga siswa tingkat akhir dapat lebih mempersiapkan diri untuk ujian kelulusan sekolah.